Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini mari kita membahas bagaimana cara membuat referensi dari website menggunakan Mendeley Referensi ini akan digunakan misalnya pada sebuah penelitian Mari kita mulai Misalnya kita ingin mengambil referensi dari kompas.com misalnya Atau dari sebuah informasi yang terdapat di badan pusat statistik Seringkali mahasiswa lupa atau tidak mengetahui cara menggunakan referensi dari website ini menggunakan Mendeley Sebenarnya hal ini sangat mudah sekali Caranya pastikan pada Google Chrome kita Ini sudah aktif Mendeley importer Mendeley web importer Kalau belum silahkan di cek di extensionnya Google Chrome Ketik extension pada Google Kemudian pada pencarian di Google extension ini Kita ketik Mendeley web importer Nah ini ya Nah muncul Mendeley web importernya Kita pilih yang paling atas Nah kalau sudah muncul di bagian ini Kita add to Chrome ya Karena saya sudah menginstall Maka disini tertulis remove from Chrome Kalau sudah terinstall Maka akan ada plug-in yang menempel di bagian taskbar Atau di bagian menu bar Atau bagian bar di atas ini ya Nah ini Nah kegunaan dari Mendeley web importer ini Pastikan kita sudah punya akun ya Pada Mendeley.com Saya sudah punya akun dan sudah login ya Kalau Anda belum mempunyai akun Silahkan registrasi di website Download Nah didownload Nah di download Mendeleynya disini Ikuti instruksinya Nanti kita akan diminta untuk register Kalau sudah register Instalkanlah web importer ini Kemudian pastikan Mendeleynya sudah aktif Ya ini misalnya Misalnya saya mempunyai folder latihan 1 Folder latihan 1 ini akan diisi dengan referensi yang bersumber dari website Ini diantaranya ada yang dari jurnal dan dua diantaranya juga dari website Kita akan tambahkan Nah misalnya kita akan mengutip artikel ini menjadi bahan referensi Ini kan ada penulisnya Ya penulisnya ini Ada Irwan Sabtu Adi Kemudahannya disini ada Kita klik Maka disini dia akan membaca langsung web ini Ya kita tinggal checklist Dan pastikan folder kita disinkronisasi Nah di Mendeley ini kan ada folder Ada tombol sync ya Sync ini supaya apapun folder yang kita buat pada Mendeley desktop Connect ke library yang ada di mendeley.com Nah ini mendeley.com Library nya bisa kita cek Nah proses syncnya berlangsung ya Ini kalau kita sync pada desktopnya Disini juga akan sync pada websitenya Dan semua data pada Mendeley desktop Akan ada pada Mendeley website ini Sehingga kita bisa buka dimanapun Walaupun bukan dengan laptop kita pribadi Nah ini ada foldernya Oke sekarang pada kompas.com Untuk artikel ini yang akan dikutip tadi Ini sudah dipilih Library nya Nah dan klik tombol add Klik tombol add ya Kalau sudah maka disini akan ter-checklist abu-abu Kita lihat ke Mendeley desktop Dan di sync Kita klik tombol sync Sudah masuk ya Ini artikelnya Tapi tidak langsung bisa digunakan sebagai daftar pustaka Karena kita belum melengkapi informasi detail Nah ini informasi detail Baik Kita perkecil tampilan Mendeley nya Tipenya Adalah webpack Kemudian judulnya 8 jam 9 ini sudah pas Autor Autor kita cek Autornya adalah Irawan Sabtu Adi Kita ketik Irawan Sabtu Hadi Kalau penulisnya tidak ada Kita bisa Buat saja nama Nama websitenya Publication ini Kita buat nama websitenya www.kompas.com Seterusnya Tahun 2020 Nah Pax nya tidak perlu diisi Yang diisi berikutnya adalah Dead Access Kalau kita menggunakan Mendeley web importer Ini sudah langsung ada Dan juga URL Nah ini sudah lengkap Maka ini siap untuk digunakan pada daftar pustaka Misalnya Di sini kita menggunakan teks ini sebagai Bahan penelitian misalnya Kita ingin membuat daftar pustaka di kalimat kedua Misalnya di sini Kita klik menu references Insert or edit citation Go to Mendeley Nah kita pilih Nama website tadi Yang sudah kita edit detailnya Dan di site Nah ini sudah masuk ya Dan kita cek pada Daftar pustaka Nah kita bisa Klik dan insert bibliography Nah dan cek bagian yang merupakan Sumbernya dari website tadi Nah ini Sudah ya Terdapat di referensi yang kedua Kalau stylenya ingin dirubah Tinggal dirubah pada bagian style Nah ini ada kata-kata diakses Pada tanggal berapa ya Jika kita tidak menggunakan web importer Misalnya untuk data dari badan pusat statistik ini Ya kita tidak menggunakan Mendeley web importer Maka kita akan buat di sini manual ya Di bagian atas ini Di add entry manually Add entry manually Diklik Nah kita isikan di sini Tipenya adalah Webpack Kemudian titelnya Nah berarti kita perlu kopikan titel Dari websitenya Nah ini misalnya Kita masukkan ya Autornya Di sini tidak ada autor Dan data ini Ada hasil downloadnya Tanpa nama penulis Ya maka Kita tulis di sini Autornya adalah BPS Dot go Dot id Nah publicationnya juga BPS Dot go Dot id Gorf kecil ya Tahunnya 2020 Halamatnya Tidak perlu diisi Tanggal akses Misalnya tanggal hari ini 26 Bulan 10 2020 URL Berarti kita perlu mengkopikan Link yang ada pada URL Bagian atas Kita klik kanan Copy Masukkan ke URL Oke save Sudah lengkap datanya Sudah masuk ke bagian ini Ini belum Belum Kita pastikan di sini ya Di bagian kanan ini belum masuk URL Jadi kita isikan lagi Oke ini sudah pas Kita ke Microsoft Di bagian yang berikutnya Misalkan di bagian mana ya Bebas saja ya Ini misalnya Insert or edit citation Go to Mendeley Nah pilih Nama web yang akan disitasi Dan site Nah ini sudah masuk Jadi nomor 8 Kita cek Di nomor 8 Ini ada BPS dot go dot id Oke ya Nah jadi beginilah Cara mensitasi Dari Website Oke semoga bermanfaat ya Dan selamat menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih